Pemirsa aktivitas pemerintahan kota Palopo hari ini lumpuh total. Seluruh bangunan kantor wali kota hangus terbakar. Para PNS yang datang hanya duduk memandangi bangunan yang sudah menjadi puing. Belum bisa dipastikan kapan pelayanan pemerintahan di kota Palopo ini akan berjalan normal. Hampir 100% ruangan dan bangunan kantor wali kota Palopo hangus terbakar. Seluruh dokumen dan aset kantor yang berada di seluruh ruang kerja ikut terbakar. Di sejumlah ruangan asap api masuk terlihat dan atap bangunan kantor sudah ambruk akibat hangus dimakan api. Kendati demikian kondisi kota Palopo sudah normal. Aparat TNI Angkatan Darat, Pores Kota Palopo dan Brimob disiagakan di setiap sudut jalan. Kantor bank, pom bensin, PLN dan sejumlah aset vital lainnya juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan polisi telah menahan satu orang sebagai tersangka. Kita tidak melihat ada lawan yang jelas dia melakukan pelanggaran hukum, membawa botol yang berisi cairan yang bisa membakar. Itu menjadi hal yang memang menjadi tuduhan yang bersangkutan. Hari ini juga Kapolda Soselbar, Irjenpol, Mujiwaluyo juga sudah meninjau kondisi kota Palopo pasca amuk masa kemarin. Bahkan pasukan pengamanan dari Pores Luwu Timur dan Brimob Parepare sudah tiba di kota Palopo untuk melakukan pengamanan. Tim Liputan dari CTI melaporkan.